Intro Uang bernilai 6,7 miliar rupiah tersebut akhirnya dikembalikan kekas negara melalui BJB Cabang Kota Sukabumi oleh Kepala Kejaksaan Negeri yang disaksikan oleh Kepala BJB Cabang Sukabumi. Kasus kejahatan Kohipi ini ditangani Kejaksaan Negeri Sukabumi pada tahun 2012 silam dengan melibatkan 6 terdakwa yakni Kepala BJB Inisial DH, Manager Operasional AR, Manager Komersil KRS, Ketua Kohipi MA, Sekretaris MR, dan Bendahara KMR. Para terdakwa kini sudah putus perkara dan ingkrah pada 2018 di pengadilan. Masing-masing dihukum dari 4,5 tahun dan 4 tahun. Para terdakwa juga dikenai denda masing-masing 50 juta dan subsider dari 3 sampai 5 bulan. Dapat mengembalikan keuangan negara atau disebut keuang pengganti sebesar 6.740.050.014 rupiah. Pada hari ini, lagu tanggal 30 April 2020 disaksikan oleh Bapak Bajau, seberlaku Kepala BJB Kota Sukabumi. Perkara ini yaitu perkara terkait dengan penyaluran kredit modal kerja yang disebut dengan Kohipi, di mana perkara ini pada tahun 2012 dilakukan penyelidikan oleh Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi, yaitu penyaluran modal kerja sebesar kurang lebih 17 miliar. Mengenai pengembalian ini, ini kan menurutnya untuk pelunasan kredit ini. Dan itu sebetulnya kan dikembalikan lagi ke negara, dan kita sebagai mediasi itu nanti bisa diberikan lagi atau dipinjamkan ke UMKM dan yang lainnya. Kalau total seluruhnya berapa, Pak, dari ruangnya? Dari kita sesuai, tadi kan sudah disampaikan ya, 17 miliar, dan ini diberikan 6.704.050.014 rupiah. Dari Sukabumi Muhammad Satiri melaporkan.